Ya Han, Keperawatan Dasar 2, untuk materi apa? Saharotania, materi apa yang mau dibahas pagi ini? Ya Ibu, konsep dan prinsip kebutuhan istirahat dan tidur Ibu. Ya, oke. Sudah disempat dibaca, apa yang terkait dengan kebutuhan istirahat dan tidur? Kalau kalian ngikutin apa yang Ibu sampaikan dari awal, dari Ibu mengajar di KD 1, lanjut ke KD 2, bukunya itu Fundamental of Nursing yang bagus. Sekarangannya mau Peri Potter atau Cozier. Kalau Ibu biasanya lebih sering pakai Cozier. Kalau sudah terbiasa membaca buku tersebut, kalian nggak akan kesulitan. Karena bukunya sederhana, tapi poin-poin yang diminta, ada semua di sana. Baik, sebelum dimulai, mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih yang terkait, apa sih kenapa kebutuhan istirahat dan tidur ini perlu kita bahas. Silakan, Yuna Azizah. Ya, Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa kebutuhan istirahat dan tidur itu kita perlu bahas, karena ini salah satu kebutuhan dari manusia, di mana kondisi ini memperlancarkan berat. Dela Reza Gita, apa yang kamu ketahui tentang kebutuhan istirahat dan tidur? Istirahat dan tidur, salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Istirahat dan tidur itu berfungsi secara optimal, istirahat dan tidur memiliki makna di setiap individu, Ibu. Ya, maksudnya apa itu ya? Ya. Jadi istirahat itu kebutuhan untuk manusia. Dengan istirahat, tubuh akan kembali segar untuk kembali beraktifitas. Kegiatan istirahat bukan hanya tidur di malam hari, namun di siang hari juga, Ibu. Fadilatul Islamiyah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi istirahat dan tidur? Ayo, Fadilatul Islamiyah. Ayo, Fadilatul Islamiyah. Ya, nggak akan begini jawabnya. Ya, padahal ini, Ibu, kesempatan yang kedua loh maksudnya. Ini pasti nggak ada yang mau baca sedikit saja. Kalau punya bukunya itu dibuka aja. Ya. Isi menjawab, Ibu. Ya, apa lagi? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan istirahat tidur itu status kesehatan, lingkungan, kemudian ada stres psikologis, makanan, udah, Ibu. Ya, oke. Sania Kasana, apa yang kamu ketahui tentang tahapan-tahapan tidur? Tidur. Ini menjawab, tahapan tidur terbagi menjadi dua. Ada tidur NRM, disebut juga tidur gelombang pendek, lalu ada tidur RRM. Biasanya ini terjadi setiap 90 menit dan berlangsung selama 5 sampai 30 menit. Apa sih katanya tadi tuh? Dilebutin NRM sama RRM. Pak, singkatannya? Nah, dia itu yang pertama tidur. NRM itu... Ya, singkatan NRM itu apa? NRM itu non-rapid eye movement, lalu dan RRM itu panjangnya rapid eye movement. Jadi gerakan bola mata yang dilihat ya, kalau untuk tidur. Kamu baca di mana? Saya lihat di buku itu, Bu. Buku berbahasa Indonesia. Tidak masalah bahasa Indonesia atau bahasa apa. Ya, jadi untuk semuanya, perpustakaan kita banyak perlendanganan jurnal. E-booknya juga banyak. Kalau nggak dipakai kan sayang berlangganan. Dari apa namanya, kalau nggak udah banyak langganannya, berlangganan itu tentunya kan bayar. Tapi kalau kita tidak manfaatkan itu sangat sayang. Jadi Ibu sudah sampaikan, jangan biasakan mengambil Google, mengambil karya orang. Tinggal kupas. Kalau buku itu nggak suka bikin makalah terlalu banyak, tapi kamu ditanya nggak tahu isinya. Lebih baik hasil pemikiran sendiri. Tapi begitu ditanya, kalau dari penuangan hasil sendiri, pasti bisa. Karena ngebuatnya sendiri. Tidak masalah bukunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau misalnya pakai dari lambahan jurnal. Akan lebih kaya kalian ini, S1. Ujung tombak akhirnya adalah harus diurusan profesi. Dari sarjana ke profesi. Jadi critical thinking, kuliahnya lebih lama dari D3. Jadi critical thinkingnya harus mulai diasah dari sekarang. Kalau mau seperti biasa-biasa saja, nanti akan tergilas. Secara pendidikan boleh lebih tinggi. Tapi nanti begitu di lapangan, kalau dikalahkan dengan yang pendidikannya lebih rendah, ya itu bukan salahnya. Ini kan tergantung individu. Belajarlah untuk berpikir kreatif, berpikir kritis. Critical thinking. Tapi bukan hanya sal-sal mengucapkan semua berdasarkan sumber. Kadang ibu suka menyusun materi itu seringkali memang melihat dari tentunya buku sumber. Karena PJMK pun melihat urutan-urutan dari kurikulum yang diturunkan melihat buku sumber. Dan beberapa juga ditambahkan dari kondisi terkini. Kalau buku itu kan terbitnya kan tidak secepat artikel atau di jurnal. Jadi kalau misalnya apa yang ibu sampaikan, ternyata kalian membaca di artikel sudah mengalami perubahan dengan kondisi saat ini, di jurnal itu mungkin dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun saja sudah bisa banyak berubah. Kalau yang ibu sampaikan belum sampai di sana, silakan kalian sampaikan. Ini adalah proses belajar. Dalam merdeka belajar itu harusnya tidak ada kuliah satu arah. Harusnya sama-sama dua arah. Sebelum ibu mulai, ini materi untuk pemenuhan istirahat tidur itu tidak terlalu banyak materinya. Tapi cukup penting untuk sebagai etiologi dari masalah-masalah yang lain itu cukup penting. Bisa menjadikan penyebab dari masalah-masalah lain yang terjadi untuk kebutuhan dasar manusia. Dan ini kebutuhan yang paling dasar loh. Kebutuhan istirahat dan tidur itu dasar. Kurang kita istirahat tidur, aktivitas tidak akan bisa jalan. Seperti gambar yang di slide pertama, yang mana tidurnya nyenyak, yang satu lagi insomnia, kesulitan tidur. Sudah tengkurup, bola kanan, balik kiri, tetap saja kesulitan tidur. Pada pertemuan yang ditugaskan dari Ibu Ratna untuk yang terakhir, itu kan untuk presentasi dari kelompok makalah itu. Mohon sudah bisa dimulai, seperti yang Ibu arahkan. Bukan hanya kelompok, yang lain juga mulai membaca. Materi Ibu sudah berikan. Kasus skenario-nya sudah ada. Jadi dari kasus tersebut, kasusnya masukkan ke rangkum kasus tersebut berdasarkan teori. Misalnya kalau tahap-tahap berdasarkan kasus itu, silahkan kembangkan dari sana. Kalau mau ditambahkan dengan pemenuhan istirahat tidur ini, dari kasus yang ada, silahkan. Disambungkan dengan kebutuhan istirahat tidur, itu silahkan. Kalau boleh, kalau memang minggu depan ada waktu kosong, Ibu bisa, eh minggu depan kalian itu ya. UTS ya jadwalnya ya. Oke, mungkin Ibu akan cuti minggu depan hari Jumat sampai tanggal 13, karena terdagol tanggal 13, jadi nanti diumur aja. Silahkan dosen yang lain saja yang maju di luar. Tapi Ibu minta proses penyusunan makalahnya sudah mulai. Ini kelasnya kan tiga kelas, sudah masuk di sini semua ya. Untuk pelaksanaan UTS, direncanakan secara luring di CBT Center, di lantai dua direktorat. Dari awal Ibu sebenarnya sudah kontrak sebenarnya untuk penggunaan CBT, dari dua hari yang lalu pun sudah, tapi karena takut ada CBT tersebut digunakan, jadi belum bisa diumumkan. Jadi minggu depan kalian UTS, tidak ada yang ada alasan ada di luar kota. Nanti silakan sebelum UTS, si PEN menghubungi ke PJMK-nya. UTS-nya jangan berapa. Supaya kalian juga sudah pernah masuk ke CBT Center belum di lantai dua? Belum ya? Sudah Ibu. Sudah, untuk mata kuliah apa? Bahasa Inggris ya, Bu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga biasa menggunakan itu untuk praktikum. Untuk praktikum, supaya untuk ujian juga, Ibu tadinya paling tidak antara UTS dan UAS ada salah satu, kalau bisa dua-duanya dilaksanakan di CBT Center. Karena nanti kalau kalian sudah ujung akhirnya untuk ujian kompetensi, kan pelaksanaannya di CBT. jadi kalau sudah di CBT, pengawasnya sudah langsung ada di sana. Baik, kita lanjut saja. Ini kan waktunya cuma sampai jam 8, karena ada pelajaran berikutnya. Untuk pemenuhan istirahat dan tidur. Tadi sudah Ibu tanyakan beberapa temannya. Dalam siklus tidur ini tentunya berhubungan dengan aktivitas neuron. Gelombang di otak yang mengharungi. Setiap tingkat dicirikan oleh aktivitas jenis gelombang otak yang berbeda. Makanya ada. Misalnya kalau mau dicek gelombang tersebut, biasanya pasiennya diistirahatkan. Pasangnya di pasien elektroda, namanya ditempelkan di kulit kepala. Tingkat tidur tadi sudah disampaikan. Ada yang namanya NREM. Ada namanya REM. NREM itu non-rapid eyes movement. Kerapkan matanya lembab. Kalau REM, rapid eyes movement. Tidur itu gerakan matanya cepat. Sebenarnya kalau orang tidur itu, kalau ada tahapan-tahapannya nanti kita lihat. Kapan dia masuk NREM, yang kapan masuk REM. Dia akan berulang pada saat kita tidur. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, ada tahap 4. Diikuti dengan tidur REM. Kalau dia lengkap, kita katanya sebelum sampai mau benar-benar tidur, itu katanya 1,5 jam. Tapi kalau kita hitung, kita tidur ini bisa 1,5 jam. Sebenarnya saat 1,5 jam itu, inilah tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Ini kalau dilihat mungkin gelombangnya, direkam di gelombang kotaknya. Di posisi mana dia hanya masih sadar, posisi mana tertidur, di mana posisinya tidurnya dengan teriakan dengan apapun yang ada di luar sana, itu nggak kedengeran apa-apa. Nggak terusik sama sekali. Atau mungkin pertanyaan, misalnya saya lagi di kelas, lagi kuliah, lagi nantuk banget. Sempat kayak tertidur 1 menit atau sekian detik, begitu mata melek karena ditujukan oleh teman sebelah, matanya langsung melek. Sebenarnya itu ada juga di tahapan tidur. Adanya yang mana. Pasti semua pernah merasakan. Untuk tahap 1. Tahap 1 ini, tahap tidur ringan sekaligus tahapan tantisi. Mulai dari kondisinya sadar, bangun dengan tertidur. Kalau kita terbangun tahap ini, katanya orang bilang itu, apa namanya, nggak tidur. Padahal kadang-kadang ngomong nggak tidur, dengan 10 menit itu terasa sudah segar kembali. Ini ada di tahap 1. Di tahap 2, pergerakan bola matanya mulai berhenti. Kalau orang tidur itu suhunya turun, detak jantungnya mulai melambat, karena aktivitasnya juga sudah mulai berkurang. Tubuhnya siap-siap untuk tidur yang lebih dalam. Di sekitar 20 menit, katanya secara, teori yang ibu dapatkan. Tahap 3 dan 4, tahap pentidur di mana tahap 4 ini lebih intens, dibandingkan tahap 3. Ini udah lebih dalam, nggak ada lagi gerakan bola mata. dan otot-otot di bagian tubuh. Dan ini cukup panjang, 4.30 sampai 4.5 menit. Bisa saja pada saat kita tidur, yang hanya menunggu waktu, ada di tahap 1 sudah bangun lagi. Ada baru sampai tahap 2 sudah bangun. Atau mungkin sudah terlewati tahap 3 dan 4. Itu tahap 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang siklus. Siklus tidur. Siklus RAM atau N-RAM, N-RAM, non-RAM atau N-RAM, itu dari tahapan yang 1 sampai 4 tadi. Berarti mungkin kalau dihitung sekitar setengah jam, paling cepat. Kalau 45 menit, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau sudah sampai di tahap 4, ke tahap apa lagi? Dia akan berulang lagi. Turun dia ke tahap 3, 2. Baru biasanya akan masuk ke tahapnya yang RAM. 1, 2, 3, 4. N-RAM. Turun ke 3, 2. RAM. Kalau kita tidurnya malam, kalau orang normal kan katanya 8 jam. Tapi kalau sebagai orang dewasa yang aktif, jarang ya bisa tidur 8 jam. Rata-rata di sini berapa jam tidurnya? Tarisa, tidur malamnya jam berapa? Dizin menjawab, Ibu, mungkin 7 sampai 8 jam, Ibu. Wah, banyak juga tidur kamu ya? Iya, Ibu. Malamnya? Iya, Ibu. Biasanya. Berarti Ibu kira nggak normal tidurnya? Ternyata cukup normal. Belum tidur siangnya ya? Tadi ya? Kalau siang kan malah nggak tidur, Ibu. Nggak tidur? Di antara kuliah nggak tidur? Benar ya? Iya, jarang ya. Oke, coba Rizky. Izin menjawab, Ibu. Saya biasanya tidur 5 sampai 7 jam, Ibu. 5 sampai 7 jam? Iya, tergantung tugas juga, Ibu. Tidur malam apa tidur? Udah ditambah dengan tidur... Apa namanya? Tidur pagi? Eh, tidur siang? Tidur malam aja, Ibu. Karena siang jarang tidur. Ya, 5 sampai 7 jam, ya. Oke. Ya. Jadi, karena apa Ibu tanyakan ini nanti kalau... Kalian kan kuliahnya di keperawatan. Kerjanya udah pasti tujuannya kemana, kan? Kalau profesi, kesehatan, itu tidurnya nanti kalau sudah pakai SIF, ya harus bisa. Ya, sesuai dengan SIF. Kalau SIF pagi dan siang, mungkin masih tidurnya secara normal. Tapi kalau SIF malam. SIF malam itu kalau kondisi pasiennya itu, normal. Tidak ada masalah. Biasanya yang jaga juga bergantian untuk istirahat. Ya, itu sebenarnya hal yang wajar. Kalau mengatakan jaga malam yang nggak boleh tidur, sebenarnya nggak manusiawi, ya. Oke lah, memang kalau jaga itu nggak boleh tidur. Tapi kan kalau bergantian dengan teman, dengan kondisi yang pasiennya akan dimonitor, juga kondisinya stabil. Ya. Paling tidak keliling ke pasien itu dipakai waktu, kalau misalnya pasiennya pasang infus dan lain-lain, pasiennya ada terapi yang lain disesuaikan, sebenarnya mengatur untuk tidur itu silakan. Ya. Kalau jaga malam sampai pagi, nggak tidur sama sekali, itu memang kepala. Itu luar biasa rasanya beratnya. Ya. Tapi kalau ada kondisi pasien darurat, kondisi pasien berat, yang nggak tidur itu juga nggak terlalu terasa. Ya. Jadi memang sudah harus disiapkan. Kalau sekarang kan masih kondisinya, tadi menyampaikan ada 7 jam, ada 5 sampai 8 jam. 7 jam itu adalah... Sebentar ya. Ya, baik. Mungkin itu ya. Jadi nanti kalau udah masuk dinas praktek, dinasnya kalau pagi siang malam bikin laporan. Kalau dinasnya malam, pastinya harus digunakan waktunya yang pagi atau sore itu buat istirahat. Jangan sampai nggak untuk persiapan jaga. Berikutnya ini tahapan siklus tidur juga. Ini yang tahap REM. Tadi udah sampai ke 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, masuk ke REM. Nah, di sini tanda-tandanya kalau REM ini tekanan darah, denyut frekuensi nadi, frekuensi nafas itu lebih luas dia. Udah lebih tenang, lebih stabil. Maksudnya bisa ada di kondisi dasar. Makanya, mungkin kalau kalian pernah mendengar, kalau mengukur hemodinamik ini, tensi nadi pada, bukan pasien yang dipasang monitor ya, pada pasien yang normal, atau kalian sendiri, atau punya orang tua, atau kakek nenek di rumah yang punya hipertensi, katanya lebih baik diukurnya pagi, begitu bangun, begitu mata terbuka, tapi belum bangun, belum, apa namanya, belum banyak dari tempat tidur. Langsung diukur. Itu adalah kondisi tubuh basal. Silahkan dicoba. Misalnya jam 10 pagi diukur tinggi, jam 10 pagi ditubuh tiba-tiba rendah. Coba diukur cari yang sama nggak? Misalnya 3 hari aja misalnya. Jadi begitu dia bangun pagi, belum bangun, artinya bangun itu melek mata ya. Belum turun dari tempat tidur, langsung diukur tensinya. Coba dihitung, kalau memang punya yang, orang yang dengar riwayat hipertensi. Biasanya bisa ditentukan dari sana. Selanjutnya rem adalah periode tidur yang ditandai dengan pergerakan mata. Hilang kekuatan otot, dan di sini biasa tahapan yang mimpi itu rasanya tampak nyata. Padahal tidur, udah dalam tadi tidurnya, tapi gerakan ini nggak kita sadari. Pada saat ini, mimpi-mimpi ya, kondisi mimpi itu adanya di sini. Harusnya nanti pada saat mimpi, kalau misalnya bagus, tidurnya sesuai dengan tahapan, nanti turunnya lagi sesuai tahapan tadi. Kembalinya lagi. Tapi kalau terkaget-kaget karena mimpinya, bisa saja bangun secara tiba-tiba. Segala tahapan yang dilalui begitu cepat. Ya, rem. Dia katanya 20-25 persen dari total waktu tidur. Tidur rem mengikuti tidur NREM, yang terjadi 4-5 kali setiap periode tidur, yang normalnya di sini malah dituliskan 8-9 jam. Kalau orang sangat ngantuk, udah ngantuk banget, biasanya durasi setiap serangan tidurnya ini nggak terlalu lama. Singkat banget. Atau mungkin fase ini nggak ada. Karena yang katanya REM ini tuh hubungannya dengan kondisi saat kita mimpi. Ini hasil, ini gambaran bagaimana kondisi atau gambaran otak kita pada saat kita tidur. Kalau kita lihat yang REM, otak itu makanya katanya cukuplah tidur supaya otak itu kutu istirahat dan bisa berfungsi nanti lebih baik. Ternyata dari gambaran ini kan bisa dilihat perbedaannya. Kalau siklusnya yang pada saat REM itu bagaimana. Kalau REMnya bisa lebih lama sesuai dengan waktunya. Setelah kita tahu tahapan-tahapan, pasti kalau misalnya ketemu pasien pagi, kalau kemarin yang di melalui susah tidur, pasti nanya. Kemarin bisa tidur nggak? Kita lakukan pekajian. Padahal nggak kebiasaan sebelum tidur. Semua orang punya kebiasaan sebelum tidur. Minum susu, atau bacak, atau sebagainya. Ataukah ada yang sampai menggunakan obat tidur? Ini juga perlu dikaji lingkungan. Biasanya tidurnya tanpa lampu, atau biasanya dengan lampu, atau biasanya dengan remang-remang, atau biasanya tidurnya harus sepi. Ada yang biasa biar bisik, sesuai apapun, bisingnya nggak masalah, ya tidur-tidur aja. Oke. Di sini adakah yang punya kebiasaan tidur yang lain dari biasanya? Boleh disampaikan sebelum, kalau nggak usah hidup panggil lah. Ini kan yang lain dari biasanya. Atau misalnya sebelum tidur, saya harus jogging dulu. Atau misalnya yang, itu kan jarang ya, seperti itu ya. Oke. Siapa? Ada nggak yang punya kebiasaan tidur, lain dari biasanya? Punya ibu, izin aja. Ya, Hertie Nayu. Halo, semis. Saya izin ya, Bu. Sebelum tidur itu, biasanya saya kayak bikin skenario cerita di otak gitu, Bu. Gimana? Bikin apa? Bikin kayak, misal jatuhnya kayak ngayal, atau kayak cerita. Misal kayak, di otak tuh kayak bikin cerita, yang kayak gimana, seperti itu. Tapi di tempat tidur? Ya, jadi kayak cuma dibayangin. Misal, sama si J, nanti gini-gini. Gitu. Gitu. Ya. Ya, bukan main HP ya. Atau baca, atau denger lagu. Biasanya baca, Bu. Baca cerita online. Cuman itu jarang. Jarang. Soalnya lebih sering ke, bikin skenario itu. Terus, saya juga sebelum tidur itu, ngurangin buat dengerin lagu. Soalnya kemarin, apa? Sebelumnya itu, saya dibangin, kalau dengerin lagu sebelum tidur itu, kayak ganggu buat kerja otak, Bu. Saya juga. Menganggu ke gerja otak. Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan. Misalnya, kalau denger lagunya, HP-nya ada di sebelah, itu kan radiasi. Ya. Atau misalnya, denger pakenya radio, radio-nya jauh dari kita. Itu mungkin lebih aman. Ya. Ada yang lain? Dari Hertina, yuk. Yuk. Yang laki-lakinya gak ada nih ya. Masih tidur semua ya. Materinya gak banyak kok ini. Yuk. Siapa yang bisa menyampaikan? Bukan pertanyaan yang sulit. Di sini, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, saya Stephanie Carolina. Ibu, untuk kebiasaan tidur saya, sebelum tidur itu, biasanya saya nyetel YouTube atau pokoknya harus rame gitu, Bu. Jadi, hampir setiap hari itu, HP-nya itu saya taruh media belajar. Kan cukup jauh jarak dari tempat tidur. Jadi, HP atau laptop itu, saya setel apapun itu, biar rame gitu, Bu. Jadi, kamu sukanya yang rame, baru bisa tidur ya? Kalau Sophie gak bisa gitu ya? Sebenarnya bisa aja, Bu. Tapi karena udah kebiasaan, jadi harus nyetel YouTube atau musik dulu gitu, baru bisa tidur. Oh, oke. Bukan ada kan yang punya kebiasaan yang harus bising dulu, baru dia bisa tidur ya? Ya, jadi nanti pada saat mengkaji, kajilah selengkap-lengkapnya. Ya, kalau pasiennya mengeluh, saya gak bisa tidur, dia di rumah sakit, itu sudah wajar, lingkungan sudah berbeda. Tempat tidurnya bukan tempat itu dia. Ada mungkin yang punya kebiasaan, kalau dia tidur, gak bisa pakai spray-nya orang, harus bawa spray sendiri. mau dimanapun dibawa harus dipasang sendiri. Ada yang seperti itu. Ya, kalau pada anak-anak, ini seringkali kita gambarkan hasil pengajian ini karena adanya ketakutan, noresis, takut ngompol, respon tidak konsisten dari orang tua terhadap permintaan anak, ada aturan-aturan yang berbeda. Misalnya, kalau besok sekolah, tidurnya harus jam sekian. Atau misalnya menakut-nakuti anak. Misalnya, kalau gak tidur, nanti dicari apa yang menakutkan buat anak. Ya, itu lebih sering ya, anak-anak. Keengganan untuk istirahat, sering terbangun di malam hari. Kalau anak-anak, terutama kalau yang memang belum terbiasa, dia maunya mungkin tidur dengan orang puanya. Ya, atau dia mau kebiasaan-kebiasaan lagi tidur, sebelum tidur itu dia harus sikat gigi tentunya, harus BAK dulu, harus cuci kaki, cuci tangan, harus ganti baju, nah itu juga perlu dikaji. Ini biasanya untuk yang dirawat, untuk pasien anak. Pembelisaan fisik yang bisa kita lakukan secara cepat. Penampilan wajah. Paling gampang loh ini dilihat, terdapat area gelap di bawah mata. Matanya ada kantungnya, bengkak. Konjung tipanya kemerahan. Mata kelihatan cepu. Mudah ketahuan itu penampilan kurang tidur. Itu kan tinggal ditanya di kualitas. Tinggal lakunya, gampang marah, belum juga ngomong, mudah disemprot. Gelisah, muap aja terus. Ngomongnya pelan, dia menarik diri. Itu dari, kita lihat dari tingkat lak. Kalau dari tingkat energi, lemah, letih, lesu. Itu sudah sangat mudah. Ya padahal udah makan, tapi makannya jadi gak naksu, karena dia ngaku. Pemeriksaan fisik. Ini anamnesa terhadap pasien dengan gangguan tidur. Kita lakukan pengkajian kalau dia punya masalah ini. Tanyakan bagaimana pasien menggambarkan masalah tidurnya. Apakah klien ini mengalami kesulitan tidur? Apakah karena ada perubahan pola? Atau sering terbangun lebih awal dan sulit? Kalau udah bangun lebih awal, sulit untuk tidur lagi. Itu kan sering bangun, terbangun malam-malam, sulit lagi buat tidur. Ya. Atau bangunnya karena sesak dia. Nasak nafas. Apa sering terbangun di malam hari? Ya. Kalau iya, memang berapa sering? Apakah ini bangunnya itu karena sesak? Atau karena keinginan buang air kecil? Atau ada hal yang lain? Ya. Nah, kalau di rumah sakit, kadang-kadang kan jadi susah tidur malam, mungkin siangnya udah terlalu banyak ya tidurnya ya. Karena di rumah sakit aktivitasnya kan nggak ada. Paling nonton TV, ya gulang. Hanya di tempat tidur, apalagi pasien-pasien yang bad. Perlu juga ditanya, pernah nggak tidurnya mendengkur, ngorok? Yang mendengkur atau ngorok ini, itu pentingnya hubungannya dengan jalan nafas. Kalau ada misalnya yang tidur, seperti ini, posisikan dulu posisi kepalanya, lehernya ini tuh. Antara farin dan lari. Posisikan dulu yang benar. Ya. Tapi ada juga mendengkur ini, karena misalnya, amandelnya, tonsilnya besar. Ya, tonsilnya besar, dia menutup jalan nafas, kan sempit. Jalan nafasnya menyempit. Nah, itu juga kan, aliran udara tetap lewat, berarti ya di situlah, muncullah yang namanya mendengkur. Ya. Ada nggak yang tidur menengkur di sini? Mana saya tahu, gitu ya. Ada nggak? Nggak ada yang ngaku kalau yang ini pasti. Ya. Oke. Terus apa, apa ada, apa yang dilakukan untuk, kalau masalah tidur, ada masalah tidur ini. Kalau misalnya anak, kadang-kadang kan sukanya dia bawa mainan kesayangannya, bantal kesayangan, atau berhenti untuk anak dirawatnya. Ya. Yang perlu ditanya lagi, kalau misalnya ada masalah tidur, apakah akan menengaruhi perasaan, dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang berkaitan dengan, berhubungan dengan pasien masalah tidur. Ya. Pasien dengan angina, atherosclerosis, pasien dengan diare, konstitasi, inkontinensia, hipertiroid, ulpus, gangguan pernafasan, cirkulasi, restensi, disuri, frekuensi, atau gangguan hepatik. Ya. Ini bisa berkaitan dengan masalah tidur seseorang. Itu udah rasanya nggak nyaman, mau guling kanan, guling kiri, itu udah nggak ada posisi yang benar. Ya. Nah, tindakan yang berhubungan dengan posisi tidur, ini pasiennya patah tulang. Nah, ini nanti dapatnya di KMB 2 ya. Terus dipasang bidai atau traksi. Bidai itu sih dipilih. Tapi traksi ini, kalau traksinya pakai yang harus kakinya digantung, harus segala macam posisinya ini kan pengen miring kanan nggak bisa, pengen miring kiri nggak bisa, mau posisinya lurus, punggungnya, pantatnya, bokongnya pegel. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Ya. Atau tidur siangnya terlalu banyak, makanya harus diatur. Tidur siang terlalu banyak, jadi malamnya nggak bisa tidur. Atau karena pengaruh, orang tidur itu pengaruh, 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 pengaruh. Kalau kita lagi sakit banget tuh, pilat, minum obat, itu aja udah pengaruh. Tidur. Ya. Ini beberapa situasi yang mempengaruhi. Ini maturasi untuk kematangan anak. Anak itu biasanya takut pada gelap. Kecali kalau memang dibiasakan ya dari kecil, dari bayi. Kalau ibu, anak-anak nggak ada yang tidur pakai lampu. Karena memang dari bayi sudah dibiasakan seperti itu. Tapi ada juga orang yang anaknya harus tidur pakai nyampunya secara beneran. Atau hanya menggunakan lampu kecil. Kalau anak-anak ibu nggak ada yang sama sekali pakai lampu. Tapi kalaupun dikasih lampu kecil, mereka nggak masalah. Ada yang bisa seperti itu. Nanti kalau pasiennya anak, itu yang harus diperhatikan. Kalau pasien lansia, ya mungkin saja lansia ini masih ada. Lansia itu, pralansia itu 45 ke atas sudah masuk pralansia. Lansia 65 ke atas apakah ada minum alkohol dikasih anaknya atau memang dia sendiri. Atau misalnya dia minum, ada pil tidur, pil yang mengandung opat tidur, opat-opat sedati. Lansia ini agak lebih banyak intervensinya. Kalau intervensi tentunya adalah kalau di rumah sakit dikurangi kebisingan dan lain-lain. Nah, yang masalah kalau misalnya satu ruangan dia bertiga atau berenang. Yang satu maunya TV-nya kencang. Yang satu maunya AC-nya dimatiin. Yang satu maunya AC-nya dinyalain, nyemprot, yang kencang banget. Nah, ini sering menjadi masalah. malah dia di rumah sakit jadi istirahatnya gak bisa. Ini karena keinginan dari pasien yang ada enam orang atau misalnya kelas tiga diutung enam pasien, enam bed. Misalnya kelas satu yang tiga orang saja. Keinginan yang berbeda-beda ini juga bisa menyebabkan pasien mengalami masalah tidur. Jadi harus didiskusikan bersama. Di sini peran kita jangan malam-malam kalau bisa diskusinya. Misalnya siang atau pagi nanti pada saat tidur mau ya gimana. Kalau di rumah punya kebiasaan harus nyala TV sepanjang malam TV itu gak mati. Bukan orang yang nonton TV tapi TV yang nonton orangnya. Tapi kalau di rumah sakit kan TV itu digunakan sama-sama. Itu yang harus didiskusikan. Kita sebagai advokat, sebagai pasien. Itu juga fungsi advokat kondisi seperti ini. Dicari jalan tengahnya. Jangan menggunakan emosi. Kalau emosi saya mau ini, saya mau itu. Kalau maunya umum, mau sendiri ya cari kamar yang sendiri. Wip misalnya. Tidak menggunakan misalnya memang tanggungan asuransi atau WPJS. Kalau untuk anak bisa digunakan waktu untuk bercerita, berdiskusi atau melakukan aktivitas-aktivitas sebelum tidur. Yang disampaikan ini yang pada lansia, anak, maternal ini maternal ini ibu hamil. Yang sering ibu hamil ini sering masalah adalah posisi. Mau miring kanan, miring kiri, tengkurup gak bisa. Ketekan. Sudah. Mungkin itu saja. Ini kan gak ada penugasannya untuk istirahat. tidur ya. Tapi nanti untuk yang apa namanya yang untuk tugas yang makalah intent kondensia itu bisa dikaitkan dengan ini. Bisa diambil sedikit permasalahan dengan gangguan istirahat tidur. Seperti yang disampaikan itu memang istirahat tidur ini tidak terlalu banyak materinya tidak terlalu sulit juga. Tapi kalian harus juga kaji pada pasien. Karena dari penampilan fisik pun sudah terlihat. Baik. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk laboratorium. Mungkin tidak ada yang ini tidak akan kita bahas. Yang dibahas adalah untuk kebutuhan yang lain. Ibu mungkin tidak hanya pada kelompok yang mendapatkan tugas inkontinensia mungkin kelompok yang lain sudah mulai dispersiapkan makalahnya dan konsul. Jadi untuk maju dan mundur maju untuk presentasi itu sudah apa namanya sudah selalu siap. Oke. Baik. Sampai di sini ini masih ada waktu 4 menit lagi menuju jam perkulian inti ya sebenarnya ya. Perkulian yang harus ini yang apa namanya sesuai dengan jamnya. Baik. Ada yang mau disampaikan atau perlu diklarifikasi? Izin bertanya ibu. Ya. Sebelumnya saya dari kelas A izin bertanya kalau misalnya mengenai istilah ada ketindihan itu kalau secara medis bagaimana dan apakah ada hal yang perlu dilakukan untuk mencegah ketindihan itu sebelum tidur. Terima kasih. Ketindihan itu berada mungkin beradanya di pasanya yang mimpi yang ramp tadi ya Elsa ya kalau kita lihat di tahapan tidur apakah ada yang perlu dilakukan atau dicegah itu kan sama kayak mimpi sebenarnya ya apa yang harus dilakukan biasanya apa yang mempengaruhi saat kita tidur itu adalah apa yang kita pikirkan sebelumnya apa menjadi beban kita walaupun kita tidak ungkapkan contoh misalnya Elsa saya ujian ini berdepan sebenarnya Elsa itu sudah kepikiran nanti saya gimana belajarnya gimana ngatur jamnya dan sebelum tapi gak terungkap nah pada saat di fase-fase tidur itulah tanpa sadar mungkin ada saudaranya atau siapa yang tidur dengan Elsa mungkin kamu lagi ngapalin materi bisa aja sambil ngapalin materi itu terucap pada saat tidur ya itu tadi yang disampaikan Elsa itu mungkin adanya di fase yang ramp ya oke ada lagi baik terima kasih ibu ya ibu saya juga bertanya ya herti ya sebelumnya saya herti nanya dari kelas 2 RKI jadi kan banyak ya bu sekarang itu istilah yang namanya kalau gak bisa tidur disebutnya insomnia gitu insomnia anak-anak sama JT juga kalau misal gak bisa tidur bilangnya ya insomnia tapi untuk insomnia sendiri itu ada indikasinya lagi gak sih bu sebelum itu tuh bisa disebut insomnia bu oke insomnia itu kan insomnia itu kan kalau didefinisikan adalah kesulitan untuk tidur tidak bisa tidur tenang dan sebagainya sebenarnya insomnia ini bisa dicegah atau dicari solusinya atau tidak bisa tentunya tadi yang perlu dikaji tadi misalnya dia kalau udah dari pagi sampai sore tidur pulang sekolah langsung tidurnya kebanyakan malam kan gak bisa atau memang karena pengaruh obat-obatan ada obat-obatan yang dia minum setiap minum obat tersebut pasti ngantuk jadi kan mau gak mau harus tidur jadi pada saat malam masalah ini muncul atau kalau kita hubungkan dengan kekinian kekinian ini yang saat kondisi saat ini kan kalian itu apa namanya mungkin gak terlalu suka lagi misalnya mainnya ke mal malah tapi sukanya nongkrongnya dimana tempat yang jualan kopi ya gak ayo dimanapun oleh sekecil apapun misalnya kopinya bukan risalnya pokoknya nongkrongnya disitu mau gak mau itu kan kandungannya pasti ada mungkin kakek ini hanya sedikit sebenarnya itu kandungan gulanya yang tinggi itu kan akan mempengaruhi makanya kan katanya makanan juga mempengaruhi saya gak ngopi bu tapi minumnya misalnya vanilla latte macar ya mungkin gak langsung espresso tapi yang plus-plusnya itu kan ada kandungannya sedikit jadi nongkrongnya dari pagi sampai sore efeknya tersebut akan bermunculan malam ya ibu gak ya pasti diantara kalian semua ini pasti deh ada gak yang gak suka nongkrong di tempat kopi kamu tanya nih kamu nih yang banyak gimana mengenai nongkrong di tempat kopi mungkin bukan nongkrong ya atau beli terus kamu bawa pulang berarti kan kopi juga kan sebenarnya kalau untuk nongkrong saya sekarang ya tapi kalau dari saya pribadi itu kebiasanya kalau kelas ya nyiapin kopi sendiri gimana kalau semisal lagi kelas saya nyiapin bikin sendiri es kopi nanti kamu nyiapin sendiri kopi juga kan karena sebenarnya kalau dibilang nongkrong di warung kopi nongkrong di kafe ataupun beli langsung sendiri itu walaupun yang dibelinya mungkin bukan hal tersebut tapi kan ada kandungannya ya kalau ibu zaman dulu masih kuliah kayak kalian nih ya jarang minum kopi paling satu dua kali dalam seminggu belum tentu tapi kalau sekarang mungkin dengan pertambahannya usia kalau gak ngopi sekali aja tapi ibu biasanya gak mau lebih dari sekali kalaupun terpaksa dua kali kalau udah tak ngantuk berarti itu kan sudah namanya perubahan pola perubahan pola tapi kalau anak-anak sekarang remaja kalau kamu sudah masuk remaja lagi dewasa ya kan punya udah seperti itu kopi itu ada di sebelah saya saya buat sendiri dan yang dibuat itu kan kopinya saset jarang yang model kopi hitam makanya katanya cafe ini itu kan ada pengaruhannya untuk ya katanya sebenarnya belum bisa disampaikan ya apakah memang benar sehat untuk jantung yang kopi hitam ya atau memang untuk yang lainnya ya tapi kandungan cafe ini apapun yang kandungannya tidak berlebihan semuanya bagus ya yang berlebihan ini yang kurang ya mungkin itu ya ini jam 8 lewat 2 nanti yang punya jam ya silakan nanti kita punya waktu lagi untuk diskusi makanya supaya istilah tidur ini nyangkut ya masuk tolong yang membuat makalah di kelompok 2A 2B maupun 2RKI diinsertkan masalah ini dijadikan masalah dihubungkan tapi dikaitkan kan kalau orang masalah inkontinensi kan juga masalah gangguan tidur kan nah itu contohnya supaya kita bisa diskusi kembali ya dan juga sambil iringnya waktu kalian lebih baik lagi kalau mencari misalnya ada artikel apa sih yang dilakukan saat ini untuk insomnia yang terbaik itu apa ya gitu ya mungkin itu saja dari ibu kita masih punya satu pertemuan lagi kita akan ketemu ya kalau mungkin karena ibu akan cuti sampai tanggal 13 jadi karena terjadwal itu tanggal 13 jadi mohon diundur saja ya silahkan jam ibu digunakan oleh yang lain ya baik mungkin itu saja bisa disampaikan mohon maaf wakunya melewati ya mudah-mudahan yang berikutnya belum masuk sampai disini kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya sebelum nanti kita bertemu di laboratorium selamat pagi selamat lanjutkan kuliah ibu izin live ya SS-nya sudah ya sudah ibu ya ibu izin live ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati